Banyak banget yang nanyain soal cara pakai MACD. Jadi di video ini kita akan lihat apa itu MACD dan gimana analisa menggunakan MACD. Yang nggak cuma satu cara, tapi ada beberapa cara. Terus kita juga akan coba praktek pakai chart. Jangan lupa nonton dulu video analisa teknikal untuk pemula ya. Bakal ada banyak video lanjutan tentang analisa seperti ini. Di bawah, pencet segitiga di sini untuk lihat link dan informasi penting. Saya udah rapihin semua. Kalau mau, boleh subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terus jangan lupa pencet like dan bantu share videonya biar makin banyak orang yang bisa belajar. MACD itu dirumuskan oleh Gerald Apple pada tahun 1970-an. Gerald Apple ini trader lawas yang udah menerbitkan sekitar 17 buku. Dia bikin MACD dengan tujuan membuat indikator simple yang nggak bikin bingung dan tidak banyak whip show. Maksudnya, nggak naik turun terlalu drastis. Dan ternyata MACD ini sampai sekarang adalah indikator yang sangat-sangat populer. Nah, saya nyebutnya pakai kata MACD, bukan M-A-C-D, karena MACD itu lebih singkat aja, cuma dua suku kata. Sedangkan M-A-C-D itu empat suku kata loh. Jadi kalau mau ngasih jokes tentang McDonald's, silahkan posting aja di bawah, karena di TikTok udah banyak yang komen kayak gitu. Rumus MACD itu seperti ini. Bikin kaget ya, karena ternyata sederhana banget. Cuma IME 12 dikurangin IME 26. Kalau masih belum ngerti IME atau Exponential Moving Average, nanti bisa lihat di video saya tentang Moving Average. Artinya, MACD itu sebetulnya melihat momentum, karena membandingkan Exponential Moving Average yang pendek dengan yang lebih panjang. Kalau ada selisih yang besar antar EME, itu menunjukkan kalau ada percepatan pergerakan harga dibandingkan dengan pergerakan sebelumnya. Nah, rumus tadi membentuk yang namanya garis MACD, yang biasanya default berwarna biru ini. Kemudian ada garis yang merah. Garis merah ini namanya garis signal, dan ini nggak ada rumus tersendiri. Tapi ini tuh cuma Moving Average 9 dari garis MACD, atau rata-rata angka MACD 9 hari terakhir. Untuk menambahkan indikator MACD di chart, kita bisa pilih indicators di atas ini. Lalu kalau kita pilih tombol gear di sini, akan kelihatan semua settingnya. Tadi kan rumusnya ada IME 12 dan 26, itu ada di sini dan di sini. Terus garis signalnya, yang MA 9, itu kelihatan di sini. Lalu ada garis di tengah ini, yang namanya baseline, atau titik 0 dari MACD. Kalau MACD-nya konsisten di atas garis baseline, ini indikasi kalau sahamnya lagi uptrend. Sedangkan kalau MACD-nya ada di bawah garis ini, berarti lagi downtrend. Dan kalau MACD-nya naik turun, menembus garis baseline-nya, kemungkinan lagi sideways. Kemudian ada histogramnya, yaitu bar chart di tengah ini. Histogram ini menghitung selisih dari garis MACD ke garis signal. Dan ini kita bisa gunakan untuk melihat apakah MACD-nya mulai berbalik arah. Karena kalau kita cuma lihat dari garis MACD aja, mungkin nggak akan kelihatan ini mulai melemah atau tidak. Sedangkan kalau di histogram, akan kelihatan sangat jelas. Karena kalau selisihnya mengecil, bar chart-nya akan kelihatan turun. Ada banyak cara menggunakan MACD untuk membantu kita memutuskan kapan beli dan jual saham. Yang paling terkenal mungkin dengan melihat crossing. Crossing itu adalah saat garis MACD yang biru menembus garis signal yang merah. Kalau garis birunya menembus ke atas, ini adalah sinyal positif yang bisa jadi sinyal beli. Sebaliknya, kalau garis birunya menembus ke bawah, ini adalah sinyal jual. Contohnya banyak. Kita bisa cek sendiri, seperti di saham ini misalnya. Setelah crossing ke atas, harga saham ini kemudian naik. Dan di sini juga kelihatan, setelah crossing, sahamnya juga naik. Sebaliknya, saat ada crossing ke bawah, harga sahamnya lalu memang turun. Tapi kita juga harus waspada kalau pakai cara crossing ini. Pertama, saat terjadi crossing, umumnya harga sudah keburu-bergerak jauh. Jadi kalau kita pakai cara ini, bisa jadi akan telat. Atau seringnya disebut ini lagging indicator. Dan kadang saking telatnya, harga keburu memuncak dan udah mulai mau turun. Kedua tentang crossing, jangan sampai kita berpikiran kalau tiap crossing pasti naik. Malah kita juga bisa lihat kalau setelah crossing pun, harga bisa aja nggak naik, tapi malah turun. Jadi kita harus tetap disiplin pasang cut loss dan kombinasikan dengan indikator lain seperti pola dan trend. Khususnya kalau untuk trend, kita bisa cari saham yang memang lagi uptrend. Misalnya kita lihat dari moving average-nya. Atau bahkan sesimpel cari saham yang MACD-nya lagi konsisten di atas garis baseline seperti ini. Crossing-nya akan makin menjadi valid yang menunjukkan sinyal mantul dari setiap koreksi. Lalu untuk bantu cari saham yang mau crossing, kita bisa lihat di histogram-nya. Kita bisa pantau puncaknya dengan lebih jelas pakai histogram. Setelah memuncak, umumnya akan mulai turun. Dan kalau kita ikutin terus, histogram-nya akan kelihatan makin mengecil menjelang crossing. Ini bisa kita gunakan untuk membeli sahamnya sebelum terjadi crossing. Selain crossing, garis baseline atau titik 0 juga bisa dijadikan sinyal beli. Yaitu saat garis MACD mulai menembus dan bertahan di atas garis baseline. Ini bisa jadi pertanda bahwa sahamnya mulai berubah dari downtrend atau sideways menjadi uptrend. Lalu cara favorit saya adalah menggunakan MACD untuk mencari divergence. Pada divergence itu, kita melihat highs atau puncak dan lows atau lembah di harga dan di MACD. Kalau lows di harga turun tapi lows di MACD naik, itu salah satu contoh divergence. Misalnya seperti ini, lows di harga turun tapi di MACD naik. Ini sinyal kalau harganya berpotensi untuk bullish. Sebaliknya, kalau kita lihat di highs atau di atas, misalnya di sini harganya kelihatan naik tapi di MACD highs-nya malah turun, ini bisa menjadi sinyal kalau harganya bakal koreksi atau bearish. Semua ini berdasarkan buku-buku populer tentang analisa teknikal ya. Kalau mau yang dalam bahasa Indonesia dan yang mudah dimengerti, bisa lihat bukunya Edian Toong yang judulnya Technical Analysis for Megaprofit. Saya udah taruh link buku ini dan buku-buku referensi lainnya di bawah. Nah, divergence itu ada beberapa jenis. Ada yang bullish dan ada yang bearish. Terus ada yang hidden dan ada yang regular. Untuk divergence ini, bahkan saya udah bikin satu video khusus yang nanti juga bisa ditonton kalau mau belajar lebih dalam tentang itu. Bagusnya divergence adalah ini termasuk sinyal yang leading yang maksudnya kebalikan dari lagging. Artinya sinyal ini bisa muncul sebelum harga bergerak naik. Makanya bagi saya ini indikator yang sangat penting. Yuk kita langsung praktek aja ya biar makin jelas. Ini semua chart-nya saya pakai Ajaib. Kalau di PC bisa pakai browser. Tinggal ke ajaib.co.id terus pilih chart trading view di tombol ini. Dan di HP juga bisa. Masuk dulu ke sahamnya terus pilih chart detail dengan klik di kanan atas ini. Nanti link-nya saya taruh di bawah. Saya temukan saham Antam yang histogram-nya mulai naik nih. Kita bisa lihat di bar-nya yang semakin mengecil berarti kemungkinan sebentar lagi akan crossing MACD-nya. Dan saya beli Antam di 2400 sekitar 5 juta. Dan saya akan cut loss kalau ternyata Antam turun ke bawah 2300 disini. Setelah crossing benar mulai naik dan sekarang saya udah ada floating profit lebih dari 6%. Dan kemudian masih terus naik dan ini udah profit hampir 8%. Contoh lain di saham Harum. Ini sama-sama ada potensi untuk crossing yang juga kelihatan di histogram-nya. Berdasarkan histogram ini saya beli Harum sebelum crossing di 10.650 sekitar 5 juta juga. Dan saya pasang cut loss di support sebelumnya di sekitar 10.000. Dan benar histogram-nya berhasil memprediksi bahwa Harum akan crossing. Menjelang crossing Harum udah naik ke 11 ribuan dan saya udah profit sekitar 4%. Dan setelah crossing Harum naik terus sampai profit-nya udah lebih dari 13%. Jadi masih efektif juga menggunakan crossing sebagai sinyal beli. Dan note juga bahwa di Harum ada stock split ya. Jadi average saya yang tadinya 10.650 dibagi 5 menjadi 2.130. Nah, itu tadi contoh penggunaan crossing dan histogram pada MACD. Sedangkan untuk MACD Divergence saya udah bikin banyak banget contoh video prakteknya yang bisa dilihat di video tentang Divergence atau di video sebelumnya tentang cara serok saham. Kalau kalian mau mulai investasi dengan hadiah 100 lembar saham bisa daftar ajaib pakai kode unik BRK Finance ya. Nanti kalian akan dapat 100 lembar saham random seperti ini. Terus sekarang lagi ada tambahan bonus Rp35.000 tiap ngajak temen bikin akun ajaib dan kesempatan dapetin merchandise eksklusif dari Lisa Blackpink. Buruan daftar karena cuma sampai 15 Juli. Linknya saya taruh di bawah. Thank you.